Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masalah alam bersih saya harus melihat ini saya melihat ini saya melihat ini adalah Quran jadi yang berakhir ini adalah sebuah kiamat jadi cara menghidupkan ahli sun awal jamaah yang berakhir ini adalah sebuah kiamat kalau orang mati itu adalah alam bersih kalau orang mati itu adalah alam bersih jadi kuburan itu adalah alam bersih al-fasil benad dunia dan akhirnya nah semua amal orang itu dihargai orang orang yang menggunakan orang itu adalah akhirat jadi akhirat itu adalah yaum malayan, yaum malu dan akhirat itu adalah tapi seperti kuburan itu karena alam al-sunnah berpendapat tetap di dunia itu yang dihargai diamali karena pada kuburan itu orang sampai apa? akhirat maksudnya ini Quran yang menyebut maksudnya 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 dan hal ke-2 Maksudnya Nabi Dawah, Izamah Tabnu Adam, Engkau Toa Amaluhu Ilamin Salasin Jadi mati, mati itu berarti di alam Barzah Nah, di alam Barzah berarti di sini untuk kiriman, sodakotin, jariatin, dan amal soleh, dan walatin soleh Maksudnya di alam itu, Barzah Nah, semua ayat yang orang itu tidak ada gunanya mengamal itu ayat tentang akhirat Apa, ayat tentang apa, akhirat Akhirat itu alam yang selalu rusak di dunia kabeh, tidak ada kabeh dunia Setelah kiamat, itu lagi awal masuk ke alam ini, akhirat Bapak, tapi tidak ada kuburan, itu tidak ada alam ini, Barzah Alam Barzah itu adalah akhirat Berhubung pada akhirat, ayat-ayat tentang amal uraduk mayat, itu tentang amal, mayat, simposisi di akhirat Bukan mayat, simposisi di alam ini, Barzah Bukan mayat, ini masyarakat, tapi anak itu lebih baik, karena ini Syed Bakar Satun Kalau nanti mau, saya akan jelok, seperti ini, bab-bab Misalnya, Jum'at itu, kalau mau, ya, si, ini kan, keluarga, semuanya mati-mati Sehingga cerita, Syed Tabibakar Satun, anak kita itu harus sampai di situ Tidak ada, anak tulama Indonesia, kecuali lewat saya, Tabibakar Satun Sekarang kita menemukan, ya, anak itu Ini, kita akan menemukan orang soleh, ngipi, 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 kuburan itu, ada orang Dungu ini, dungu ini kuburan itu sudah rebutan Rebutan, juga rebutan dungu umum, sehingga orang dungu ini ada paket umum, walil mu'mininah, wal-mu'minat itu Kecuali ada saychun kabir anak saya, yang sepuh, tidak rebutan Jadi, bagaimana saya sudah rebutan Aku itu selalu dikirimkan anakku Anak itu kan, begitu, jenis bakkol, bakkol itu tukang sayur yang di masar ini Ini malam Jum'at jangan dia, sehingga Aku tidak perlu rebutan paket umum maksudnya cukup luar-luar dikirimkan anak nah bukti bahwa ini rukyahat dan impian yang benar di saya tadi marani ini cerita saya tadi bahkan saya marani pasar itu digolek ya betul ada sekol itu tukang sayur itu dan betul anaknya ya itu anaknya ditanya ya punya amalan semacamnya yasin setiap malam Jumat sehingga cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi mimpi si mayat tadi yang sepuh tadi melak rebutan melak rebutan jatah umum melak rebutan saya tahu kok ini saya itu mengirimnya aku terus di pananimanah di pasar itu ternyata cahpemuda tadi yang bakal sudah meninggal nah itu kan kelihatan sekali padahal dawekannya nabi mimpi niwong sholahiku di 42 ada yang riwayat 40 dari mincus idnu buah jadi mimpi niwong sholahiku sempat puluh dari mincus idnu buah makanya mimpi itu penting saya lagi menikmati harus menyiapkan makalah tentang mimpi dan saya ceritakan mereka juga jadi saya memenangkati ini ternyata cahpemuda itu saya yang pekerjaan saya yang mengajikan saya hanya tidak saya tidak kamu yang plebik saya yang pekerjaan saya yang tidak saya begitu saya pun tidak yang lebih kuat saya juga saya tidak ditumpuh, ngomongan yang kafir tidak ada dintil, ngomongan yang faksa tidak ada dintil saya, insyaallah hari-hari ini saya sedang sidok kiri saya mengatakan makalah tentang hal-hal seperti itu ini penting saya terang di sini, global ini problem kita dari Dawit Sayyid Muhammad orang-orang ini adalah dalam sinawah akhirnya tidak ada ikhat al-ilm, ilmu ini adalah nobles ini Dawit beliau yang mafahim yajibu antusok misalnya ini, ada orang yang mau di kafir itu ngipinnya sudah ditumpuh itu ada cerita Sayyid Abbas itu zaman dari Islam kalau kalian mengatakan Sayyid Abbas, dari Islam itu ngipin, takut Abu Talib ya Abu Talib bahwa orang yang ada di Bela Muhammad itu untuk perlakuan khusus Tawrah yang tidak ada di guna ini jawabnya malaikat jawabnya Abu Talib yang mengalami alam barisan itu ya lumayan Baru kayaknya mengurmat Muhammad itu lumayan jatah-jatah seksual yang bergokafirku itu terkurangi ini cerita ini di akhirnya cerita ini di akhirnya di akhirnya di akhirnya di akhirnya Abu Talib yang mengurang mata alal Islam soal hakikat itu Allah Allah alam karena banyak perkhilafan ulama di situ terus kedua ini ketemu Abu Lahab mimpi ketemu Abu Lahab Abu Lahab ini setiap Senin itu agaknya dikurangi buat ini cerita betapa di dunia ini masih alam barisan yang ini saya tak bahas setiap Senin itu agaknya dikurangi karena ini begitu gembira sekali ketika aku lahirnya anak aneh ini berkata Nabi Muhammad SAW saat itu juga aminah itu di bebasnya sehingga beban kehidupannya itu biayanya dicukupi untuk Jawa bagian ubah-ubah bagian rumah bayi itu dikaitkan dalam Abu Lahab jenis waibah al-aslamiyah jadi gampangannya saking senengnya dikonaan lanang calon pemimpin tidak ini namun ini adalah calon Nabi calon pemimpin saking seneng terus jadi kurangnya adab setiap dinasinya nah terus intinya tersebut Muhammad cerita ini aku ruqyal kafir ini saya seperti orang wahabi orang dinti aku ruqyal kafir karena dintel maksudnya abul lahab kafir manfaati amal ketika mahabdhan dengan nabi cara berpikir pokoknya asal mentang orang kafir maksudnya manfaat amalnya sendalil macam-macam misalnya wakadhimna ilamah amalnya 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 berpikir singkat cerita saya baca itu di kitab fathul bari juga sarahnya buhori sekarang ibn khajar al-askolah ini guru zakaria al-ansori terus ahli mali meti yang riyan itu ibn khajar al-askolah ini singkat ibuhori ini tidak ada murid jenis zakaria al-ansori tidak ada murid ibn khajar al-hitami terus tidak ada murid sekarang fathul mu'in terus beliau ngertikan gini kitab kalau 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 saya tidak menganggap yang yang itu pertama nabi yang masyarakat yang 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 terlambat pertama yang 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 berpengingat di yang 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 itu yang 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 tersebut tersebut Anda itu yang Khafir Ya Tara, khafir Tara Omongannya hiruk dulu, khafir Tara Khafir Dukun misalnya, dukun-dukun itu Kuegir di Mekah Biasanya aku bisa mengakses langit Sehingga setan aku tebelak-tebelak itu Kau nampoknya, keregir agar Kena didil Tara, kena Maksudnya Dawa Imam Ibn Khajar Alaskolani Bapak popularitas Maksudnya mutawatir Itu diterima Dari semua pihak Khafir Tara, khafir Tara, khafir Tara, Dukun Karena tadi Prusaid Muhammad cerita lagi Sekiranya Nabi Yusuf Itu berdua karir jadi sugi Nabi Yusuf berdua karir jadi sugi Jadi bebas ke penjara Mereka berdua mengimpin itu Al Amir Pemimpin Mesir pasti khafir atau muslim Khafir Tapi mengimpin itu di takwil benar Berarti mengimpin yang khafir Mesti salah Ini harus apa yang harus Siman Mereka berdua karir 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 Mana khafir yang tidak kita terima Mana yang perlu kita terima Karena kadang khafir itu jadi adit Jadi penguat Penguat yang agung Makanya kita ini Kudukulina ngaji Kudeta Kalau khafirnya Mereka berdua karir Mereka dikirim Itu khaidah umum Di sini ada spesifik Nah Keliru kelompok-kelompok sekarang Antiwiritan, anti-tahlilan, anti-mirim Mereka berdua karir umum Ya terus kanji nabi gunanya Apakah istisna ilhamin Salahsin Ketuali dalam tiga hal Sudahkotin Apa Sehariatin Awilmin Yuntafakubihi Awalatinsolifin Ya itu Terus khafir Ngomongnya Ragnak ditompok Terus Ragnak ditompok total Sekarang itu Dala ilun nubuah Khabis yang ngomongnya Khafir Makanya kita harus Dilatih Dalam bab-bab tertentu Harus proporsional Mereka berdua karir Alhamdulillah Bersama tim kajian Saking Saking Santri Sarang Saking Santri Sudah Kiri Badai Dan mereka sudah pintar Karena Tama Thalia Takcap mengkaji hal-hal seperti itu Karena kalau tidak Habis Itu Itu mau pikirannya Yang kuburannya Akhirnya Enggak, kuburan itu belum akhir Mereka mengerti Yang pikirannya Itu Kuburannya apa Al-barzah Barzah itu Al-barzah itu Al-barzah itu Al-barzah Tapi orang akhirat Jelas-jelas itu Orang apa Akhiratnya disebut Wa mi waro'ihim barzah Ilha yaum yub asun Ada alam barzah Mengerti Kebangkitan Jadi kau kubur Tidak ada yaum yub asun Tidak ada setar alam akhirat Tidak ada yaum yub asun Tidak ada alam Barzah Semua amal yang tidak bisa dikirim Untuk mayat itu Kuburkan alam akhirat Nah Barzah Mas Ibu Besar Ya jelas ya Bahaya Mas Ibu Al-barzah itu detail Detail mau Karena Itu Yang 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 karena tidak ditompok karena itu ada yang pernah ada yang dikasar atau ada yang di dalam itu karena ada yang tidak tontonan terus di dalam itu padahal benar karena ada yang jarang ada yang diurusan kalau ada yang di dalam itu tapi ada yang dikasar ada yang dikasar ada yang dikasar jadi dilihat dan tidak semua yang dikasar itu ditolak jadi jelasnya dikasar itu dikasar itu ada yang dikasar itu yang dikasar itu dikasar itu seperti ru'yal kafir kadang benar ru'yal amir amir itu raja mesir buat kitfir yang dikasar itu harus mempunyai PM jadi yang dikasar itu buat amir buat apa? buat amir kitfir itu harus mempunyai PM dikasar itu tapi yang pemimpinnya Al-Malik kalau Al-Malik itu Al-Malik itu mempunyai Eliot dia yang dikit apapun itu rakit dan Efendimiz karena yang dikatakan mati 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 tapi ya kuluhun nasab'un ijaf tapi sapi-sapi yang lemuh itu mau kok dintek no dipangan sapi-sapi kuru yang jumlahnya itu tapi lah ini jari Nabi Yusuf ada tujuh tahun masa loh jadi bintek sampai tujuh tahun masa pacak terus rojo itu mulai disik ragu-mikir ya saya pakai kelola kue atur kue supaya cukup jadi rojo mulai disikik itu hal-halan ketim ngomongin ahli hukum ya ngomongin ahli hukum ahli ekonomi ya saya mau mikir yusuf pokoknya kurus kue terus diurus Nabi Yusuf tujuh tahun yang masalah dikumpulnya nggak boleh diambil sama sekali cara kena rojo didol illa kolilam dimatak kuluh lain juga ya sekadar yang mau dimah dimakan walmakolatutimakalah asaminiyatu kangkapengwalu dan usman rontiawawan sangking usman rontiawawan dawe sidina usman gini wajat tuh mendukai sebuah yang halawatal ibadat yang manis ibadat tak peduli di arba di asya yang dalam papat bura-bura perkara aku nikmati ibadat itu dalam empat hal awaluhati kawitani arba di asya aku viajai faroidi lagi yang dalam nekani berbura-bura perduni Allah yasiri hayo sidiai faroid waasiri halan yasiri hayo gampangnya faroid yang gampang waasiri halan angeli faroid yang berdua enteng yang berdua abot dan nikmat setiap saya lakukan itu nikmat nikmat itu penting di sana orang gampang ke pengeran di konsolat kalau gampangnya berarti gak gampang di pengeran diutus pengeran ke pengeran karena secara ibadat itu halawah halawah merasa manis merasa nyaman dan gampang di pengeran jadi diutus pengeran itu lebih senang halawah manis waasiri tersingkat pindah itu vidjtina bimaharimillahi yang dalam mendukai biro-biro barang yang diharam oleh Allah sohiri hayo gilii maharim wakabiri halan begini maharim dan selesai ketiga wafil amri yang dalam perintah wafil ma'rufi klan barang api wawati al-ma'rufi kuluma eskabani berkoro yahsunu kang bagus opoma fisari yang dalam syarab wabdiwa usawabila langgulai ganjarani Allah wawati dawa ibdiwa usawabila min adfil illati sanging atafi illat ala maklulia yang mengatasi singgen illati illat maksudnya ini apa? kenapa ini amar ma'rufi mengatasi ini mesti orang yang mengatasi atafi libtiho isawabila adfil illah ala maklulia normalnya kan al-amrufi ma'rufi libtiho isawabila mengatasi apa? lam illat atafi min adfil illah ala maklulia berpikir 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 mengatasi antara penggawaian berpikir 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 melitur berpikir 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 ada empat hal yang menjelaskan, menjelaskan malah wajib yaitu siji mukholat atau solehin, yaitu ngumpuli yang soleh-soleh kembali itu yang menjelaskan malah menjelaskan wajib karena saya bisa dipandu kebenaran itu tidak kancaran yang soleh saya ingin mencari buku dewa dan fatwa, sembron saya ingin mencari buku dan kitab dewa itu saya ingin mencari bahwa rasulullah tidak saya buruk karena saya ingin mencari bahwa dewa itu ada yang selingkrah saya ingin mencari bahwa dia tidak ditompok jadi ini untuk ilmu yang paling dulur jadi pada zaman bahkira ngomong nabi-nabi itu saya ingin mencari bahwa orang mikir mukholat atau solehin itu tidak mencari bahwa salah sehingga saya ingin mencari bahwa hukuki Allah dan hukuki Allah dan hukuki Ibadah dan hukuki Allah Audiилamatable herauding pun hot discharged inli keutamaan ada ikhtisi yaitu tawanyak hewan dan berbera berlaku sebagai hasil hati atau garis itu bergirap orama increí dúα tapi biasa anda ingin mencari bahwa �도拥wan bahwa anda nasib maara ser ingin mencari bahwa perempuan incredibly bergerak pokok adalah bentuk perintah dan berpengalaman dan pencegahan. Wanau di atas kubur dan beragaman di kuburan dan beragaman sampai kebunatan keutamaan. setidaknya, yang siap-siap gelap dan beragaman kekuburan. Jika itu, mengetahui siap-siap keberanian dan beragaman kekuburan. Caranya siap-siap beragaman, bagaimana kita mengamali hal yang disarankan, dengan saling-halat, siap-siap mati bergabung ke kuburan. Kenapa? siap-siap mati maknanya bikin firil akmal masolih itu harus berhati-hati maksudnya kalau saya tahu maksudnya saya berhati-hati waziaratul kuburi dan waziaratul kuburi itu bagaimana? ini di mujarati tidak ada di mawati ada sebab mau krono melijinya mati dan akhirat tidak ada akhirat nah itu faktaku nunggu ada waziaratul kuburi telah dilakukan kuburan tanpa mengerti apa yang dikuburan maksudnya penghuni ini kuburan walaupun kubur al-kafirin jika itu kubur al-kafir jadi ziaratul kubur itu sunat sunatnya sudah mati kalau faktornya mati kalau ziaratul kuburlah ya sunat maksudnya kita berhati-hati tapi rasa fatih saja rasa tahlili paham ya? ternyata kita mati juga paham ya? jelas ya? kalau bales ini kita alim saja jelas ya ziaratul kubur kan diantara sebabnya guling-guling mati kalau guling-guling mati orang ku duduk ziaratul kubur bahkan ziaratul kubur ya apa? yang butuhnya guling-gulingan mati itu sebut makrifati ashabiyah walaupun kubur al-kafirin tapi itu saja itu saja itu saja itu saja mati juga atau paling tidak seperti ini waduh muka aku mati kubur yang tidak tidak usah tidak dijajat kita doakan yang tahu yang ada di ziaratul kubur tidak ada mayit itu adalah makrifat yang yang ada di ziaratul kubur dikuli muslim jadi kita tahu yang ada di nyeat mayit muslim yang umumnya mayit asal islam tidak ada yang ada jadi sebut ini yang mati juga dibangkuin memiliki ziaratul yang panah bunawir yang Baruqah, 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 Baruqah Niatan kan Baruqah Aulita Baruqah dari Baruqah Karena itu Fatusan yang menyebabkan Ahlil Khairi kemarin Orang AP-AP Jadi Ziarah macam-macam Sekedar ingat mati, orang kafir lah Tapi dalam kuburan yang kafir ada Yang niat juga Yang Islam umum juga Yang niat Tabarruq Ya Ziarah yang kelasnya Bintuk Baruqah Aulita Baruqah Fatusan oleh Ahlil Khairi Auliajai khaki Kau ngekani khaki Kau ngekani kemarin Kau ngekani mati, tiri Assalamualaikum, tidak tiri Tidak, apa yang nilidah Jadi Imam Nawawi, apa yang nilidah Ya, kalau ngekani mati, tiri Tiri kemarin, tiri kemarin Tiri kemarin, tiri kemarin Tiri kemarin Jadi kemungkinannya Kalau ngekani mati, orang kafir lah Tiri kemarin, tiri kemarin Kalau orang muslim biasa Kau ngekani mati, tiri kemarin Tidak, ngekani mati, tiri kemarin Tiri kemarin, tiri kemarin Tiri kemarin, tiri kemarin Wa'iyah Tatlmaridi Kabar Mbih Lari ini, ada takok barang Lebur kena Ayo mati bareng Mereka orang tua Waya dadul maridi Fadilatun Untuk nilai orang lorok itu Fadilatun keutamaan Tapi waktu itu di wasiat Untuk ngalap wasiat Tidak ada wasiat itu Fadilatun Yang sampai mati itu di wasiat Maksudnya wasiat itu yang ngomong-ngomong yang penting Yang jelas ya Kalau kadas omah indo Barangnya agak wasiat itu Terus keluarga itu konflik Jadi kalau kadas omah itu kebina Misalnya kadas omah mati Alamnya dibagi Fadilat Kalau kadas omah dibagi Fadilat Kadang dibagi Fadilat itu Orang patis Kadas omah-kadas omah Orang Fadilat Maksudnya ada wasiat Wasiat itu diterangnya Jatah Mejit itu diterangnya Jatah anak waris yang pondok Diterangnya Wasiat itu melebihi batas hibah Haruskan Kita siapa Menurut itu Menurut itu Tetapi pomah itu Caranya rujuk ya, yang rumah bagus ya, ternyata-ternyata, rujuk, 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 tapi sudah mesti, misalnya, anak itu anak itu tidak ada, kadang yang menangan, kebarukai sitok itu, nah itu benar jelas, jadi ngomong, tapi yang tidak mengeluarkan jumlah sepertiga, semua aset, tapi kalau rumah Hindu itu larang banget, tapi sebagian ulama, karena ini wasiat, keluarga itu tidak boleh, tetap dikejahkan ala faroide, tapi saya mengharapkan wasiatnya itu, makanya wasiatnya tidak dihutang, tidak berhenti, atau berkata, kadang-kadang, orang akan dihutang, sampai mati, cerita anakmu nanti dihutang, tapi masalah itu, ya dihutang, kalau dihutangkan anak, kalau dihutangkan anak, kalau dihutangkan itu, ya dihutangkan, kalau dihutangkan kalau dihutangkan, kalau dihutangkan aku, itu, itu, tidak usah wasiat, sekarang, dihutangkan, tidak usah, tidak usah, usah, saya bisa menghutangkan ibu cenggu bertahun-tahun, jika itu, saya masih wasiat di ibu cenggu, ternyata, ya usah, 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 sebuah mana dihutangkan? yang aku putus tidak usah yang kau putus pengajian, aku mau melihat hal itu, aku, aku mau melihat hal itu, yang aku mohon berhutangkan. Masalah ini. yang aku buat, aku, 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 kita akan menjaga sebuah masyarakat dengan masyarakat jadi kemudian tidak bisa masyarakat tapi masyarakat itu ada di Al-Qur'an karena saya tinggal dunia karena saya tinggal keluarga masyarakat itu ada keluarga yang ada tapi ada masyarakat yang diwarisi masyarakat itu tidak ada yang diwaris maksudnya tidak ada yang diwaris itu waris itu sudah otomatis berdasar parah tapi adat ke Jawa itu ada adat ketiga yang itu hibah sehingga saya mati posisi sudah tidak pemilik semua itu berarti sesuai kaedah itu hibah paham ya? tapi tidak ada yang mati mau tidak mau harus dibagi model parah tidakrative before Tidak yang berdamping sudah hilang tapi bisaPodsere tapi terlalu banyak Tidak monkey tapi tolong melihat orang melihat uang nah untuk Maret itu gampang akhirnya kan jadi orang itu adikmu kan itu mas yang pilih kemudian udah sekuruh telur cempe, wah masalah ini melihat ya entah kemudian ngasih itu melihat triliunan kakaknya untuk orang itu tapi itu tidak ada tanpa ini karena Maret itu baru itu gak geger tapi kalau dikeluarkan dan masih berlalu bos Maret itu sudah repot jadi waksyat itu ada tiga ulama tadi cara pandang Ru'alumriwata'i khadir kepada Ibn Majah Ibn Majah dan kekawalan dari Rasulullah SAW yang maaf ala waksyat yang maaf ala waksyat yang maaf ala waksyat berarti mati sepaman ala yang maaf ala waksyat dan kekawalan dari Pengeran dan kekawalan dari Tanah dan kekawalan dari Tanah dan kekawalan dari Tanah waksyat itu mau sehingga gampang waksyatnya itu penting tapi dikawalan dari uang itu ya kalau dikawalan mati tidak akan waksyat dikawalan dari masyarakat tapi jika OPT itu turun dan jika saya mati sehingga orang yang ditambah ada kisah ini ini kisah nyata ada kisah itu dipujuk Zainab ini kisah nyata sampai di Pundit saya gede tapi tidak sebetulnya Zainab bentuk Senab bentuk di kawalan Ternyata Zainab yang lain, tapi dia menerangnya Dia menerangnya, dia menerangnya Maksudnya Zainab itu, Zainab kedua Maksudnya dia menemukan anak waris Bujo Bujo itu ada anak mati untuk sumun Seperti 8 Dia menerangnya Maksudnya, Faroite itu juga bagi Bujegit Ada Zainab yang satu, yang tersembunyi Dia menerangnya Seperti orang yang membatalkan, saya menerangnya Pertama ini saya menerangnya Saya menerangnya Saya menerangnya, Faroite mati tanpa penjelasan Seperti cerita Saya menerangnya, saya menerangnya Kau itu, langsung dibawa Sampai mati, pola Tidak berani, masyarakat Masyarakat Mereka banyak, masyarakat mati mati di mana itu kan masyarakat, karena Bujo itu kan untuk larisan tapi punya orang lain itu punya Bujo adalah anak-anaknya adalah anak-anaknya adalah super super santri kan di bawah ini cerita rasa seperti uang tutup mulut ya sudah cerita akhirnya itu enak-enak sekarang mati ternak, apa maksudnya punya orang aku di pinggirnya anak-anak jatuh ini saja ada orang yang sama tahu kebapak, kalau banyak menyerak kebapak, kalau orang yang sudah berarti dia tidak berlaku, tapi kebapak kebapak yang tidak berlaku, itu kalau dia tidak berlaku lah, karena dia tidak berlaku, harus sekarang sudah berlaku, kalau kita kan lalu kena harus mengapa kebapak, kalau kita harus memotong. lalu sudah di pensiun juga, kalau tidak mungkin jarang menghentikan kebapak, maksudnya orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda itu kan haram kalau gitu kita akan mengikuti kitab-kitab Allah atau yang dengan disapat, kecuali demi tujuh hal satu itu diantaranya gampang banget, bahkan dia ada mereka suka seri seksi kejadian misalnya orang-orang datang ketawa orang tidak dijawil dia suka seri dari pengadilan, boleh melihat itu ya benar ketawa dia itu nomor dua karena pengobatan jika tidak ada dokter sama-sama perempuan yang patah itu nomor telur krono mau amalat transaksi akhirnya kawan-kawan santri nakal-nakal itu beli kopi yang juga ayu halal ini mergono transaksi takutnya tapi takutnya selesai termasuk dilakukan krono transaksi berarti kita tukuh rokok bakal di ayu oleh tidak jauh mau? boleh kan misalnya kita numpak pesawat pramugarin ayu? boleh tukuh tiket yang juga ayu? boleh tapi masanya tukuh tiket itu limang menit saya ingin mau ngopi ngopi ku? panjang mulai pengirannya perso kepentingannya ngopi apa? sebenarnya pengirannya tak ada kan nah kepentingannya ngopi kan lafarco, benar-benar sinjogo, lanang, elek tuek, ambil orang itu ayu kan mereka kepentingannya, ngopi apa kepentingannya dahulu terus bawa ngopi buat kalian kira-kira pengirannya perso tidak? perso kan? lana pengirannya perso berarti ada orang itu orang krono ngopi tapi ada orang itu orang krono ngopi berarti statusnya orang kamu mau amalat kan? global ini apa ya? lalu ada orang yang ada ada orang yang ada teman-teman diulang solusi menghilangkan kefasikan terselubung wami kayak gini kan? tidak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus saya niat marung ini niatnya marung tidak ada orang krono ngopi nah niatnya marung berarti haram kan? kan berarti motivasi anda berarti orang krono ngopi pura-pura marung lah yang halal itu tidak kalau misalnya rukin melakukan-mengakukan ucuk-ucuk ngopi pas orang krono ngopi terus ngopi mereka akan mopi pas orang lain semua kelihatan sampai acara terus kemopi susut tapi tidak terus diikat mati hahaha makanya suar reopening suatu saat seijinahali melihat perempuan cantik terakhir lagi yaali yang pertama adalah rezeki kedua itu adalah musibah namanya yang juga yang tidak jarak itu ke�달i tidak jarak itu apa? 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 nah sekarang ada pertanyaan pekih begini ini rupa orang ahli yang di pekih dan ini nyata aku lah harus jawab pasti tapi aku bisa aku harus kecelokan ngalim tapi aku harus bisa tapi aku harus bisa aku dikongkaki aku harus khusus gak kaya aku tapi aku harus khusus gak kaya aku bisa aku harus nggak kaya aku harus aku harus tahu untuk tersisa itu seorang pinggirnya seorang yang ada orang-orang tidak watak merekaは merekaは でも でも merekaは でも でも 人生の 看って Mustafa でも でも bereskiri orang lain orang yang jajar itu sama Allah karena dia bareng bert yang menangkan dia harus dosa tak apa aku karena dia salah orang kok sakit, keluar dari fitnah tapi sampai ke ayu tapi orang yang ayu, kalau ayu dia malah dosa gede aku tidak dosa tapi ngomong santrimu dosa, wadah santrimu masih umur puber, sahabatnya lebih gede di bangku kudunya 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 kudunya, kudunya takwanya itu lebih aman di bangku santrimu dia pikir, astok bro kita salah, tidak salah aku mau kudunya tak salah, malah dia jajar malah aku repot sampai aku sejajar malah aku dihisap pengeran pokoknya tidak ada, hukumnya tidak ada pikir diri ya kan repot kan kalau santrim, lu juga sahabat misalnya buka umur puber, tapi ada yang dibuja pak yai yang ngawur-ngawur yang dibuja untuk ditakwa untuk isi barang potensi masyarakatnya dihukum jawab apa? santri kan, berarti yang dijajar seperti ini dan santrim seperti ini misalnya tapi ferman itu adalah hukum, istiak istiak tapi itu patuh tapi itu yang dihukum yang dihukum itu berontak kok malah aku mengorbankan santriku terus kita masih dihukum yang dihukum itu saya bujur tapi dihukum itu tidak haram tapi lucu, di sisi kefasikan yang lucu yang dihukum itu 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 tapi uang harus dihukum dari mereka mereka itu orang dihukum itu yang dihukum itu yang dihukum itu misalnya Mustafa merasakan tapi dia merasakan senang bentuk informasi yang dihukum itu seorang dihukum itu dirang-dirang yang dihukum itu kira-kira harus tidak terus ini saya pikir ini saya menganggap jadi saya menganggap ini saya menganggap dan itu saya menganggap nah, dia mau dua solusi dua apa? solusi, terus kalau mati uribnya aku mau ulang terus misalnya salah, ya istighfar kalau mau ulang, ya waw sampai salah, dia ada solusi seperti ini film-film kuno ada pendekar, ada racun mati ada rahmatin, ada setiap kali ada penangkalis, ada apa? penangkalis, seperti wali sering maksiat tetap wali yang wali Anjara langsung dibredel saya berpengalaman aku berkata ini kata-kata kata-kata setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri saya cek dalam internal islam cek dalam eksternal islam saya rasa kaget saya yakin benar saya yakin benar saya pedagang yakin benar ini kisah nyata sangat-sangat sangat-sangat anak itu tapi tidak bisa ngaji tapi rontok tau kerungu ngaji sangat gara-gara pedagang tidak baru sangat jadi kagum Rasulullah itu sederhana dia itu pernah dengar Nabi itu berkata Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijara jadi kan rizki itu 10 9 nya itu fit tijara jadi betapa barukahnya tijara ini alasannya sederhana ini seperti pedotan anak-anak-anak-anak-anak tadi memori 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 tapi saya pikir sekedahnya dia masuk akal pak bahak menurut saya ibadah paling baik itu pedagang kiai sekali medit itu benar-benar merokok perkara ini tidak tahu tidak pedagang orang tetap suarga kok bisa kiai kan sering menempatkan uang sekali medit merokok duit ragu medit dia anak kiai tidak pedagang medit itu tetap kamu mau pak bahak misalnya aku pedagang medit tetap bayar supir bayar satpam bayar tukang pel karyawan karena tidak bayar ragu kerja jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan jadi pedagang tidak bisa medit bagaimana ini barukah untuk rezeki itu ya medit itu praktek nanti tapi ini di keyakinan medit itu tetap barukahi dan saya setuju bang dengan pendapat dia jadi orang-orang yang meragim ini tidak ingin medit barukah itu itu bagaimana saya bayar medit lah asal tetap bayar gaji loh kalau saya meditnya ke bablas bagaimana itu pedagang kalau saya medit-medit asal bayar gaji kan barukah itu artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan jadi seperti di base ayo bayari supir kernet tukang cuci mobilnya ada yang ngetap oli ada yang nyerfis bengkel itu berapa sistem rizki kalau ada yang pabrik karyawannya orang-orang itu ada yang menduk ada yang mengseles jadi karyawan macam-macam itu tidak benar jadi itu hidalannya dari nabi itu mendapatkan nabi nabi itu padahal itu nabi itu padahal orang-orang sudah keluar kalau itu pedagang itu dia artinya bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akhidat dia itu masih ahli sunnah pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji dia tahunya islam NO atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya tahunya dari kiai-kiai NO atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu NO ya adatnya NO Muhammadiyah Muhammadiyah kalau adat yang dekati siah ya siah kalau apa ya kalau semua kiai-kiai NO Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain karena itu tidak mau dekati lalas yang dekati itu aliran sesat nanti cara berpikir dia juga aliran sesat berarti yang dekati itu ibadah atau musibah jadi menjawab apa ya ibadah dia itu yakin betul bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin judul kok tetap wali banyak juga yang memang kiai wali betul orang-orang hebat betul yang manfaatnya dia menyontohkan zaman bahasa Masyari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat dulu Cintrasu Derman dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno dekat kiai Maskur dulu Ahanasyu Tiyon siapa itu ya dekat sama kiai Mahrus ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diakini wali padahal dekat Nawa dekat Nawa berjabat dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mergok pendiri bangsa ini dekat Nawa dekat Nawa kiai mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern tahunya karena pahamnya nawa kiai betapa ateis kemusi bah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mergok dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga gak dekati pejabat tau-tau minoritas gak punya power di negara sementara kiai Indonesia terdekati pejabat aku bakasin sholah lho saman kalau satu kiai ini proposal aku bakasin sholah saya pernah baca biografinya mbak sholah darat itu diantara yang diakini keluarga besar mbak-mbak R.A. Kartini itu ngajinya sama mbak sholah darat makanya jepara itu seneng santri karena dulu mbak-mbaknya Kartini itu ngaji sama mbak sholah nawa darat jadi dulu adat niai itu biasa pejabat ngaji kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenang orang itu tak korup jadi apa yang diakini diurgunung mulang santri itu ngaji segara ada ahli sunnah di ahli sunnah kiai yang aku ngaji ini wongrung ahli sunnah ini yakin tenang anak itu tak korup dan saya kenal orangnya artinya gak apa-apa kalau dia begitu gak apa-apa dia balik dia nyontohkan itu di siah di iran iran dulu ahli sunnah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh siah lama-lama jadi negara siah karena wilayah tul-fatih itu dipegang siah dulu arab saudi gak semuanya wahabi gara-gara pendiri abdul aziz itu setelah ada revolusi menang abdul aziz ahli sa'ud istilahnya ahli sa'ud itu dekat dengan abdul wahab lama-lama jadi karena abdul wahab sama ali sa'ud itu dekat makanya sekarang diharani saudi arabia sebenarnya jeneng saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa arab lama-lama jenengnya arab saudi itu ali sa'ud yang sekarang punya anak fahad abdullah itu dulu bin abdul nama aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau gak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga kalau ngomong-ngomong harus ada orang tahu harus ada orang yang diharap tapi gak kira mempunyai saudi karena ini berarti negara jadi diakoni yang baik jadi mempunyai arab saudi padahal mempunyai indonesia soekarno tidak tidak mempunyai padahal mempunyai indonesia soekarno jadi arab saudi jenisnya arab asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahin jadi sehingga kesannya ada orang turunan saudi tidak bisa jadi jadi roco jadi ahli sa'ud kenapa artinya apa dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama alih sunnah dekat pejabat dan bisa mensun ikan nyatanya tenang katus pilpres kemarin bosun ini boleh kewab calon presiden solawatan tenang murkode ini ngerti trennya saja apa saya latihannya apa tapi kan terus masal lebutin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar begitu juga teori tuku tanah ini kalau contohkan sampai kita bedai ada tanah pinggir ratan pinggir malioburu pinggir malioburu mustafa berhubungan itu ahli dakwah terus ngandang ini itu maksiat maksiat itu maksiat itu maksiat itu maksiat itu maksiat itu ada yang cipi kamu siapa berani lu siapa kalau ini ngelorong aku jajal misalnya mustafa suka di desa miliar 1 triliun tanah di desa di desa di desa berani ada orang katakan msiat di desa kamu siapa sendri barang gampang tidak tidak di dakwah kiai sampai desa jawab mawan lahat ini dakwah bilhikmah sampai bilmal cepet bilmal dan itu tidak menyalai koran wajah itu di amwal hal itu tapi kalau aku suka rasi ya ya hanya sangat santri kalau itu ketika tujuh tanah potensi digomah siap nah mongkar paling cepat ini bercinta kok siapa , saya leren di ga apakah gondola itu saya menghasilkan, kalau orang itu akan mencari tapi kalau saya membuat tukung, terus tetap tinggal mau musir kan gampang lu siapa kok musir, yang yang juga, gampang yang mulai disiwa, saya tidak bisa meninggalkan suku, bilaliku melarat, jadi wali mereka melarat, sabar di Tauhid tapi yang menyelamat ini abu bakar yang melakukannya, itu kombinasi melarat sampai suku, karena yang melarat, terus ada suku, karena ini bukan kombinasi tapi sampai bosan banget ya boleh lah, maksudnya nah, itu apa contoh melarat, saya tidak mendesai harus saya tidak mendesai harus saya saya, saya tidak mendesai jadi contohnya faham, terus nahi mongkar, saya tidak mendesai istiade tidak sama, nahi mongkar dalam dalam politik itu dulu di rembang dulu di rembang juga banyak lokalisasi kalau masih ingat kecil saya, dan ya kuat karena di bagian oknub-oknub tertentu tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai, pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati setelah itu anaknya kekholil sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati itu ya rubahnya luar biasa karena ya, guyonan mereka saya tidak mendesai saya tidak mendesai saya tidak mendesai saya tidak mendesai artinya, jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga ini mbak kasing soleh artinya yang yakin dengan kebaikan bentuk ini ini juga mbak saya juga mau meyakini dia apa langgari cilik tetap istiqomah anak barwiridan, raradonya itu ya apa tapi dia juga benar yakin benar dia benar terus dan dia yakin tapi jangan merasa benar sendiri ya yakin saja kalau dia benar tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin eskal untuk membubarkan tempat maksia itu ada satu kutana yang digunakan maksia jadi pilihan yang membubarkan itu tidak sama yang takut karena itu ulama tidak kalah ulama itu paling benar perkara ini orang suka bisa mengusir orang maksiat ke tanahnya di tanahnya tapi tidak bisa hilang maksiat mentalnya orang itu mereka yang berada betah menghilang mentalnya itu ulama karena ulama takutnya tapi tidak bisa mengusir kalau orang maksiat tapi mau pindah orangnya tetap maksiat yang tidak bisa ulama kalau menang-menang kalau nganti saya itu tidak susah kalau nganti moco kitab ada cerita muka-muka benar cerita itu tapi kalau tidak moco saya menyesal kalau moco ini tapi kalau tidak moco tapi kalau tidak moco jadi ada orang mati syahid orang melarat orang lomo sukeh sampai kiai alim ini ada pintu suarga itu jelas mereka harus bantah-bantahan jadi mati syahid saya dulu karena jelas di khadis sadis mati syahid itu spesial jadi saya paling berhak masuk dulu jadi yang melarat enggak di khadis sadis orang melarat sabar itu spesial jadi saya dulu jadi yang ganda orang kaya dermawan itu spesial jadi saya dulu ulama itu menang roh yang telur goblok bantah-bantahan itu ulama itu menang bareng menang ulama itu dan ulama itu juga menang karena ulama itu banyak pertimbangan yang marah itu ada yang kabeh akhirnya orang itu Jibril ya Jibril beri keputusan sama mereka Jibril kan malaikat paling terpelajar Jibril tahu kok saya sabar saya tidak sabar saya tidak sabar jadi apa jadi ulama jadi si guru sepakat berarti satu sepakat eh suga dermawan saya tidak tahu apa jadi si gurumu berarti dua sepakat paham ya eh mati sahid saya tidak tahu tidak sahid gajarannya gede kata ulama jadi si gurumu tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama ya sepakat kan ulama dulu ya Jibril sekitar sepakat ulama ini secara gelap maksud saya yang menduk saya ini 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 sampai yang larat itu itu yang suga menang itu akhirat itu yang ulama itu itu apa itu yang biaya itu itu apa itu apa itu yang biaya itu 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 akhirnya kembali di Jibril sama yang suga menang menang saya beritahu saya saya tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu jadi yang biasa Toreko biasa Wiridan jangan menafikan orang-orang soles yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta faham ya nyatanya ya iya misalnya tanah-tanah sempotensi saya maksiat sampai antuku ya tidak mungkin saya maksiat saya tidak ada guru guru saya itu saya kata diantara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan luas sekali itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu 700 juta mau dibeli 2 miliar itu beliau tidak boleh bilang sama saya nak nganti di tuku Cina perbatasan nak digolonte dosaku nak nganti mati terus melarata hara bakal tak den jadi banyak juga orang yang meyakini ada tanah yang mempunyai potensi tiga maksiat itu dosa gede nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi ini ya guru saya tapi beda lagi ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta satu keluarga haji semua dipakai haji itu semua keluarga Kia ini tidak ada yang datang aku ada yang ada yang haji yang mempunyai tanah yang mempunyai potensi tiga maksiat tangisan dibatala artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu menganggap begitu itu jihad menguasai tanah itu apa jihad karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita yang toat ya kita mengendalikan untuk apa juga kita oke dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya kita dengan tidak punya ya tidak kita kan nah kalau cerita itu kan terus orang lirat ke sekolah rukin kan musibah kan tapi masalahnya aku rapati nyesal misalnya aku ini kan terus lewat jalur ulama yang nyesal kan rukin jalur ropoh terus wiridan kan wiridan rakuat suwis kodokur aku di jajit torikur atau tak laku sekolah tidak wiridan betul-betul betul terus jalur ropoh kayaknya sabar mau kan nah itu kudu ikhlas kalah meneng suarga pahamnya tapi ceritaku ya aku tidak percaya tapi masuk akal wah sama yang percaya gak ibu bora rohmawan jadi ini ngaji penting kebenaran orang lirat orang lirat yang benar tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan subhat itu juga banyak amalnya kan karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK wali kota bisa digubar sama yang tak ceritani anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal mengarang Figu Zaka itu akrab sama Suti Yusuf Kordowi saya dulu itu ikut proses menerjemah Figu Zaka memang saya ada orang politik juga gak orang kaya tapi saya ikut ikut proses hanya saya diantara tim yang ikut menerjemah itu gara-gara dekat Kiai itu Suti Yusuf Kordowi memutuskan kramatungka itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga sekarang dirubah jadi islamic apa? center itu baru kayak Kiai tanpa pejabat pejabat karena pejabat yang punya SK tapi fungsi ini itu hilang pejabat penting yang ini itu dikandani Kiai nah si Ramadu bukan Rukindok kan berarti jalur karena ini kan masa lingkungan yang akhirnya ditutup kalah jadi ini persiapan ya persiapan bus warga tapi tidak bisa nomor apa? ramah-ramah jadi kurang contoh kramatungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Suti Yusuf gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi Yusuf Kordowi terus punya Figu Zaka lama-lama Figu Zaka jadi tren sampai di Jakarta ada Basnas ada Rumah Zakat sekarang di Jogja ada Lahiz ada macam-macam baru kayak trennya Figu Zakat dulu Zakat itu gak jadi kebutuhan tapi setelah jadi tren saya ingin orang Zakat itu izin banyak pegawai-pegawai itu yang gak sholat tapi Zakat jadi takau kenapa? tren Pak Bapak izin jadi kesannya kok anti sosial jadi kesannya anti apa? mulanya kulanya kadang makanya Bapak dulu Bapak itu anak pertama itu disekolahkan dia sempat jadi pejabat nah itu sirinya kenapa Mbak Hasim Asari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda Mbak Inggris awal-awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama ande kan Gus Wahid gak Menteri Agama mungkin cara berislam Indonesia gak Sunni karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi Ahli Sunnah lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus Ahli Sunnah Tidak ya berapa yang di sini di sini apa-apa hari Sunnah tapi kadang santri fanatik tapi Gus Wahid seralim kayak abai kita fanatik repot kan gak ngakui kebenaran dengan bentuk Alhamdulillah ini warid ini apa warid jadi saat ini kita harus sadar aku luhis bimbaladaihin farihun dan itu dicap elek tidak orang rasa bener dewi jadi ngapik falatuzakku anfusakum huwa alamu bimanit takum kalau itu di ceritanya ada kiai alim ini kisah nyata alim banget kalau mau ngakuin ada orang alim ini alim banget tapi orang alim itu gak rapati di duwak dua sandalanya itu salah orang alim rapati di duwak ini sholat di mejit pinggir atan mejit umum gurih ini ada orang ngerabuti gondron tata nah menututi ini ini curiga sadar tidak hanya bareng sebulan orang tata 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 makmum ini sampai sepura isin orang sepura setahu sumpah ini repot tidak ada sepura alamat lahir itu pereman tapi menututi niat apa makmum kuat itu ini ada sandal bia ucara istighfar itu repot tidak ada jangan kira sama tidak cerita ini Islam Islam yang pereman yang dalam dalam Islam pereman jawab jujur pereman pereman itu pereman pereman prosedur tapi tidak pereman pereman tidak pereman mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun tidak bisa kita menggantikan penggawaannya menggantikan menggantikan apa kita sepakat saya ada kesasar yang dalam yang menolong yang dalam tidak yang itu tidak tidak saya ada kecelakaan dalam dalam tidak yang menolong yang tidak 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 berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan tetapi orang sahabuk model LSM berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di mejit wah kasus simbol model LSM ya tapi simbol yang terbaik tetap yang di mejit ya keliru juga kan kita menggiri fakta sebenarnya tidak lama tetap falat aku anpus aku merau sahabuk suci biasa sepakat kalau aku ini api mulai mati 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 kejauh jalanan akrab ini aku jalanan mulai cili yang harap seponan anak kue yang tak sawang seponan kan lagi hutang misalnya ini kasah nyata orang kita ada manusia di etika makanya ketika ada orang dulu enggak madih dulu nabi kan negur ajal tayar aduh itu ke susu maksudnya orang ditak dimil mati kb ada aturan yang ada aturan wakil panitia urutannya biasanya panitia korik terus wakil keluarga wakil keluarga bahasa kasar wakil bayari terus jadi wakil keluarga apa orang wakil di di rumah wakil di bakas umum semua habib semua yang saya hormati wakil khusus di rumah bahasa kasar khusus wakil khusus jelas di ya kabar khusus ini khusus khusus kosok rove ром pek Guardian orang 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 tak orang tapi yakinlah ini ceritanya banyak dari hajim kalau ngiai yang pertama maksudnya malah jadi sombong waduh salah nak Musa, pokoknya Nabi waduh salah, waduh-waduh tetap saja salah mengarah Nabi itu biasanya latihan ngiai, ada motor terus sangunnya pintu limo cerita Nabi Musa waduh-waduh Nabi No mesti ceritanya oke lepas latihan ngiai mulai mesti getun, fatwamu mesti melengkar kan mesti melengkar pirang persen cari tingkat kesalahan pertama latihan ngia, lo mah patung puluh gak aku tetap kapis 35 oke pertama sering tuap, salam pirang persen lo gak jujur ya wakih kan, misalnya ini gak ketika gue go jam aku kan nervous tau pertama saya ini waduh gak ebebo nangis sekarang misalnya ya misalnya misalnya iya lihat lo ada ya apa lagunya aku orang Qur'an tetap dikirim, jadi pengirannya itu rahmatya, kakak kecangkemban, pengirannya itu tenang, itu bayangannya sudah buka, wah pengirannya sangat apik, itu benar-benar aku berpikir ke dunia, akhirnya itu tenang, sampai ketemu malaikat-malaikat itu tenang, itu ajak ngaji, rencana itu, itu tidak ajak, waktu ini pengirannya itu rahmatya, itu apa, itu nikmatin, itu rahmatya, ngerti Qur'an itu murtad, nah aku ngangkat, ngomongin itu ngangkat, 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 cerita akhirat itu tidak dihadapi kaji Nabi itu, itu pengirannya itu, kaji Nabi bayangin itu akhirat, bedanya Nabi bayangin itu masih buka, jadi aku ngangkat, aku ngangkat akhirat, jajar pengirannya itu berjumpa, terus, setelah itu dihubungkan warga pengirannya itu, para punggawa-punggawa kebaikan, khiaru ahlillah, orang-orang pula-pula, taruhan Nabi, wali, ngapal Quran yang tidak maklaran itu, wakamu, yang tidak dagangan, kangen-kakbah, yang ikhlas, pokoknya yang hape-hape, jadi gak dihubungkan, ampun, kalau datang, masuknya bawa pasir ikhlasnya, sudah menjembat, masih apa-apa? masih apa-apa? yang disembahnya ngenang, bawa punggungan, pengeran ini, Atau orang-orang ini, dir thuah adabku, saya sudah buat suka berapa jadi dia selera adab kok kok itu malik ke Jibril ya Muhammad pengirahan kayaknya mureng-mureng ini tuh masutnya ini pengirahan ya senyum semua ini mesti hutang jasa jadi Muhammad semua apa itu mula ini berda nak tawa selama Nabi engkau engkau ini harus menunjukkan kalau engkau itu seorang Nabi sing Ar-Rohim apa sing Ar-Rohim terus ngintikan ini buddha idal karimu tajallah bismim muntahkimu idal karimu tajallah bismim kalau nak matah buatan takallah tajallah ketika Allah nanti dengan sifat muntahkimnya ketika Allah dengan sifat muntahkimnya sifat menyiksanya engkau tetap sebagai Nabi yang diberi status Ar-Rohim dan sifat itu harus engkau pakai harus engkau bagai dan itu nyata ketika Allah mensyaratkan dengan aturan ketat dia mau siyaru ibadillah warah nabi warah wali warah hamarat di Al-Quran ikhlas ulama ya ikhlas 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 ga'wah ikhlas yang diberi apa hal mencari kakak kakak muntah yang disembahan memikirkan setelah di ambil sebas di ambil sebesar berhulu ini muka-muka nih, muka-muka pengen Raja seperti ini tapi ngimani duit orang oh, mesti tapi ini aku sering istighfar aku sering istighfar aku mulai nangis bareng gak ada sih bunda jadi akhirat temudu Al-Khala Sing Ahriroh Al-Khala Al-Akhiroh, ini ulam tongong sa'id timbang, alah napa sing sa'id, napa sing Walal akhiratu khairullah kaminal ulam Walasofa yukti talan bakal maringi kain syirah sopura buka pengiran syirah fil-akhirah, ya lagi-lagi nih fil-akhirah tapi sebetulnya di dunia juga sudah banyak kan yang terjadi, misalnya Nabi disukani putuh hat Selesa, pasti Selesa,